Kami sungguh mengucap syukur ya Abba ya Bapak, Engkau Tuhan Allah yang Maha Kudus dan mengizinkan kami hari ini datang untuk menyembah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Baik, yang kasihnya selalu segar, yang kasihnya selalu baru, setiap hari tidak ada habis-habisnya sepanjang segala masa. Terima kasih Bapak, mari kita berdoa bersama-sama ulangi seperti apa yang saya ucapkan, Bapak kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapak yang baik, berikanlah kami pada hari ini, rejeki yang menjadi bahagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, untuk rejeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun, menampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, Tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab engkau lah yang empunya, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama, secah serempak dan serta, kita akan mengemakan, Masmur 91, Alkitab berkata, mati dan hidup, dikuasai oleh lidah, siapa suka mengemakannya, akan memakan buahnya. Dua, tiga, Masmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, dan kubu pertahananku, alah ku yang ku percayai. Sungguh Tuhan lah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok, amin, 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 terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisiku, dan sepuluh ribu di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat, tempat perteduhanku. Amin, 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 terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malah petaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku, untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, 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 terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, 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 terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicara lah kepada setiap kami, urapi kami hamba-hambamu, anak-anakmu yang kau kasihi, anugrai kami semua dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan kata amin tiga kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Hari ini Rabu 1 Maret 2023. Senang sekali boleh berjumpa dan bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan kita memulai hari ini dengan puasa 40 hari sampai dengan 9 April 2023. Saya percaya akan banyak hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, yang akan kita alami. Hal-hal yang mungkin nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, nggak pernah ada di dalam hati kita. Tuhan sudah siapkan dan sediakan buat setiap kita. Amin. Nah, Bapak-Ibu sekalian hari ini renungan kita sudah tiba di kitab Amsal Pasal yang ke-8. Saya akan bacakan ayat yang ke-13 dari Amsal Pasal ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Bersama saya ucapkan takut akan Tuhan. Dua-tiga, takut akan Tuhan. Lebih keras lagi, dua-tiga, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, renungan hari ini temanya adalah takut akan Tuhan. Satu kali waktu saya ngobrol dengan anak mantu saya yang ada di kota Surabaya, Indonesia. Nah, mereka cerita bahwa anaknya, yaitu cucu saya yang bernama Jadi Dia, dia ini kemudian, kan diajarin, kamu ini sebagai seorang anak harus takut akan Tuhan. Jadi anak itu terus menangkap bahwa dia harus takut akan Tuhan. Maka satu kali waktu papa mamanya cerita tentang Tuhan, si cucu saya bilang begini, Pak, ma, jangan cerita tentang Tuhan. Aku takut, katanya. Aku takut akan Tuhan. Jangan cerita Tuhan. Aku takut akan Tuhan. Jadi rupa-rupanya si kecil ini salah menangkap apa yang disebut dengan takut akan Tuhan. Kemudian anak mantu saya dia tanya, Pak, ini gimana nih? Ya kan? Jadi dia ini, dia takut akan Tuhan. Jadi kami nggak boleh ceritakan Tuhan. Ini kamu pasti ngajarnya kurang lengkap. Nah, takut akan Tuhan itu apa? Amsal 18 ayat 13 mengajarkan kepada kita, dalam terjemahan lain, takut akan Tuhan itu adalah respect. Menghormati Tuhan. Saya suka sekali berkata begini, dari buahnya kita tahu akan pohonnya. Jadi kalau susah untuk menjelaskan takut akan Tuhan itu seperti apa, menghormati Tuhan itu seperti apa, ya kita tinggal ngajarin orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan. Buahnya yang pertama, yaitu membenci kejahatan. Apa itu membenci? Membenci itu bukan sekedar tidak suka, tetapi amat sangat tidak suka. itu yang disebut dengan membenci. Jadi orang yang menghormati Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia amat sangat tidak suka, yang pertama, kepada yang namanya kejahatan. Bapak-Ibu sekalian, kejahatan kita tahu, membunuh itu kejahatan. Mencuri, merampok itu kejahatan. Berjinah itu adalah kejahatan. Mungkin di antara kita, kalau saya lihat Bapak-Ibu sekalian, dan juga daftar nama yang hadir ini, tidak adalah yang mencuri, yang membunuh, berjinah. Semuanya sudah diberkati, lahir, baru, kembali di dalam Tuhan. Tetapi Yakobus pasal 3, ayat yang ke-16, mengajarkan kepada kita, apa sih yang disebut dengan kejahatan? Kejahatan itu adalah perbuatan baik, yang disertai di belakangnya untuk kepentingan diri sendiri. Itu Bapak-Ibu yang disebut kejahatan. Kita ketemu dengan orang-orang yang dia berbuat baik, karena ada maunya, karena ada perlunya. Dalam ponseling suami-istri, kami seringkali mendengarkan begini, Pak, tahu nggak, itu pasangan saya, kalau ada maunya saja. Dia baik kepada saya. Istri yang kepingin dibeliin tas yang mahal, tiba-tiba jadi baik sama suaminya. Dan suami yang kepingin ganti mobil, ganti mobil baru, dia tiba-tiba baik sekali kepada istrinya, dan lain sebagainya. Nah, itu berbuat baik, ada maunya, itu Alkitab bilang, kejahatan. Artinya, kejahatan itu adalah segala sesuatu perbuatan yang dasarnya egoisme untuk aku, diriku, dan saya, maka itu disebut kejahatan. Dan ingat, Bapak-Ibu sekalian, Alkitab bilang, kalau ada kejahatan, maka di situ akan ada kekacauan. Ada berapa banyak? Keluarga menjadi kacau, tempat pekerjaan menjadi kacau, negara menjadi kacau. Gara-gara apa? Gara-gara orang berbuat jahat, gara-gara orang mementingkan diriku sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Amsal Pasal 8 ayat 13 tadi, mengatakan, bahwa orang yang menghormati Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia akan membenci yang namanya kesombongan atau kecongkaan. Sombong, congka, angkuh, tinggi hati, itu satu rumpun, satu keluarga. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Tuhan nggak senang dengan orang yang congka, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang angkuh. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan, maka kita juga harus menanggalkan sikap, sifat, angkuh, tinggi hati, itu harus dibuang jauh-jauh. Ayat lain mengajarkan kepada kita, tinggalkan, tanggalkan. Jadi kalau kata tinggalkan dan tanggalkan, semestinya itu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Apa itu sombong? Apa itu congka? Apa itu tinggi hati? Sombong congka, angkuh tinggi hati, yaitu menganggap rendah yang lainnya. Ya, kecongkakan ada macam-macam. Misalnya, orang menjadi congka, menjadi angkuh tinggi hati, karena dia punya pendidikan yang tinggi. Ah, kamu. Kamu SMA aja nggak lulus. Ya kan nih, aku nih lulusan S2. Nah, itu udah sombong. Meskipun tidak diucapkan keluar dari mulut lidah kita, Bapak Ibu sekalian. Kita memandang orang, mungkin mereka cuma ke sekolah sampai S2, sedangkan kita S3. Mungkin gelar kita adalah profesor, dokter, atau apalah ya. Tidak ada yang salah dengan kita bergelar tinggi. Tetapi yang salah adalah ketika kita meremehkan pendidikan orang lain. Itu namanya sombong tentang intelektual. Sombong tentang kepandaian. Bapak Ibu sekalian, yang harus kita sadari, di hadapan Tuhan, kita yang sekolah tinggi, maupun yang tidak sekolah, kita yang pandai, atau maaf, kita yang kurang pandai, itu semuanya disayang Tuhan, dicintai oleh Tuhan, di hadapan Tuhan, itu semuanya sama. Maka itu, Bapak Ibu sekalian, tanggalkan yang namanya kesombongan akan intelektual atau pendidikan kita. Ada orang yang sombong tentang kekayaannya. Hari-hari ini, kalau kita mengikuti berita yang lagi viral di Indonesia, ada orang yang suka memamerkan harta kekayaannya. Melalui IG, melalui TikTok, melalui Facebooknya, melalui Twitter, dan media-media yang lain, bahkan di Youtubenya. Dia pamerkan kekayaannya. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak, di atas langit, ada langit. Kalau Bapak Ibu suka pamerkan kekayaannya, yang pertama, apakah sudah bayar pajak atau belum. Ya kan? Kalau belum bayar pajak, hati-hati. Sebentar lagi, akan dipanggil oleh tukang pajak. Atau akan dipreksa harta benda dan kekayaannya. Ingat, Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa diri kita kaya, yang lebih kaya daripada kita itu ada. Kita boleh menikmati setiap berkat Tuhan yang dianukrakan kepada kita. Tapi kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh angku dengan semuanya ini. Sebab semua yang ada pada kita, tidak ada satupun yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan anugerai kita kesehatan, Tuhan anugerai kita hikmat, Tuhan anugerai kita kekuatan, sehingga kita bisa bekerja, sehingga kita bisa meraih, kita bisa menerima harta kekayaan itu. Maka itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita kaya, ketika kita diberkati, Bapak Ibu sekalian yang penting, kita harus ingat bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena jeripayah kita. Alkitab bilang, jeripayahmu tidak akan menambainya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Menjadi kaya, itu boleh. Diberkati oleh Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Tapi ketika kita menjadi kaya, kita diberkati oleh Tuhan, seperti saya suka sekali mendoakan agar Bapak Ibu itu kaya raya diberkati oleh Tuhan. Maka itu saya nggak pernah bosan. Terus berdoa agar Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, menjadi kaya raya. Tetapi saya nggak pernah berhenti sampai di situ dalam doanya. Saya terus berdoa, biarlah anak-anakmu ini kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk menolong orang-orang yang kekurangan. Untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Kemudian apa lagi? Ada orang yang kemudian menjadi sombong karena pergaulannya. Pergaulannya maksudnya begini, kamu itu cuma teman-temanmu itu cuma nggak golongan rendah. Kalau aku ini, golongan orang-orang terkenal. Aku ini bergaul dengan pendeta-pendeta terkenal. Aku ini bergaul dengan penjabat-penjabat terkenal. Aku ini bergaul dengan selebriti-selebriti terkenal. Kamu ini apa? Ya kan? Kamu itu cuma pergaulannya kelas rendah. Ada loh orang-orang yang sombong seperti itu. Maka itu Bapak-Ibu sekalian, ayo setiap kita, kita harus memiliki sikap rendah hati. Sebab Alkitab bilang orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang tinggi hati Tuhan nggak suka. Semuanya itu akan Tuhan hancurkan. Saya percaya Bapak-Ibu tidak ada seorang pun di antara kita yang mau dihancurkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang disebut dengan takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13 tadi berkata bahwa takut akan Tuhan itu adalah membenci mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Apa itu mulut penuh tipu muslihat? Satu kata, bohong. Ya kan? Dusta. Tuhan nggak sengeng loh Bapak-Ibu sekalian ketika melihat anak-anaknya suka berbohong atau menjadi pendusta. Ingat, saya sudah ajarkan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa bohong itu tidak bisa dikasih warna. Bohong hitam, bohong putih, bohong merah, bohong hijau, bohong abu-abu. Ya kan? Yang namanya bohong itu adalah bohong. Yang namanya dusta itu adalah dusta. Alkitab berkata kalau dusta itu mengapa orang berdusta? Karena Bapaknya itu iblis. Mengapa? Karena Bapak segala pendusta itu iblis. Ya nanti Bapak-Ibu kalau ada waktu bacalah Yohanes pasal 8 ayat 44. Jadi kalau kita berbohong hitam artinya iblisnya yang menjadi Bapak kita itu warnanya hitam. Kalau kita bohong putih artinya iblisnya itu warnanya putih. Dan ingat iblis hitam, iblis putih tempatnya di neraka. Orang yang berbohong tempatnya di neraka. Mengapa? karena Bapaknya itu iblis. Yesus sendiri mengajar kepada kita dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-37 Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Kita pernah mendengar kisah dari Alkitab bagaimana Ananias dan Safira. Ananias dan Safira itu orang yang cinta akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang rajin datang kepada persekutuan. Nanti Bapak Ibu bisa baca di kitab kisah Rasul pasal yang ke-5. Kemudian Ananias dan Safira ini tergerak. Hatinya tergerak untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian dia menjual harta miliknya, dia jual rumahnya, dan dia bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sampai di sini itu hal yang baik sekali. Tapi kemudian Ananias dan Safira ini dia berbohong. Bohongnya begini, misalnya hasil penjualan itu 1 juta rupiah misalnya, atau 1 juta USD karena kita ada di Amerika. Kemudian waktu dipersembahkan, dia bilang begini, ini adalah semua uang hasil penjualan tanah saya. Ini 500.000 USD. Ini kan bohong. Tadi hasil penjualannya kan 1 juta. Tapi dia bilang ini hasil seluruhnya. Seharusnya dia bilang begini, ini saya beri persembahan 500.000 rupiah. Selesai. Itu nggak ada masalah. Tapi dia mau memamerkan bahwa ini semua. Sehingga dia harus berbohong. Tuhan benci dengan yang namanya kebohongan. Akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Ananias dan Safira saat itu juga sekonyong-konyong mendadak sonta itu langsung mati di hadapan Rasul Tuhan yaitu namanya Petrus. Mungkin kalau kita ada di antara kita yang berbohong hari ini nggak mati. Ya secara rohani kita akan mati. Jangan diterus-teruskan. Nanti akan ada hal yang lebih buruk yang akan terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita sudah belajar tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah menghormati Tuhan. Gimana takut akan Tuhan dilihat dari buahnya? Yaitu yang pertama orang yang takut akan Tuhan dia akan membenci kejahatan. Yang kedua orang yang takut akan Tuhan dia akan membenci kesombongan. Dan yang ketiga orang yang takut akan Tuhan dia akan membenci kebohongan. Apa itu membenci? Amat sangat tidak suka. Karena amat sangat tidak suka tentu akan menghindari. Mari kita berdoa berkati kebenaran firman Tuhan Bapak Bapak biarlah hidup kami ini senantiasa menyenangkan hatimu dengan hormat kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami percayakan firmanmu ganjaran buat orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati yaitu kekayaan kehormatan dan kemuliaan untuk selama lamanya. Berkati setiap anak-anakmu ini. kami tahu rancanganmu itu hebat rancanganmu indah untuk hidup kami anak-anakmu. Matrakan kebenaran firman Tuhan dengan pertolongan daripada roh kudus hidup kami menjadi hidup yang takut akan Tuhan menyukakan hati Tuhan selama lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Amen. Amen.